Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Apa kabar? Masih semangat? Teman-teman tahu tidak Kalau hari ini berkepatan dengan tanggal 8 Maret Diteringati sebagai hari perempuan sedunia Oleh karena itu Bu Sofi ingin mengajak teman-teman Untuk mengenal sosok perempuan inspiratif Yang ada di sekitar kita Siapa saja ya? Yang pertama Merupakan putri dari Nabi Muhammad Siapa yang tahu? Iya beliau adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahro Perempuan hebat berakhlak mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahro Lahir di kota Mekah Pada Jumat 20 Jumadil Akhir 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul Kelahiran Sayyidah Fatimah Kelahiran Sayyidah Fatimah Begitu disambut gembira oleh Rasulullah Beliau menamainya dengan nama Fatimah Dan mendapat julukan Az-Zahro Yang artinya selalu berseri Semasa hidupnya Semasa hidupnya Sayyidah Fatimah selalu mendukung perjuangan Nabi Muhammad Sosok yang begitu lembut Pemalu Cerdas Dermawan Dan taat kepada Allah Keturunan dari manusia agung Dan suci Dari Ibunda Khadijah Dan Ayahanda Muhammad Yang kedua Merupakan sosok inspiratif Untuk ibu guru kita semuanya Iya Beliau adalah Ibu Nibras O.R. Salim Ibu Hajah Nibras O.R. Salim Lahir di Maninjau 19 Juni 1931 Ibu Nibras adalah pendiri Madrasa Istiqlal Beliau merintis Madrasa Istiqlal Berawal dari tingkat KBRA Pada tanggal 26 Juli 1999 Di Masjid Istiqlal Dengan semangat yang kuat dan penuh keikhlasan KBRA menjadi terkenal di seluruh Indonesia Bahkan internasional Sebagai tempat menimba ilmu Bagi para pendidik maupun akademisi lainnya Impian beliau tidak sampai di situ Beberapa tahun kemudian Allah izinkan beliau Untuk mendirikan Madrasa Ibtidaiyah Dilanjutkan dengan MTS dan MA Keberadaan Sekolah Istiqlal Juga sebagai bentuk Pemanfaatan masjid Sebagai pusat pendidikan Sekaligus menjadi contoh penyelenggaraan RA di seluruh Indonesia Dan yang ketiga Merupakan sosok yang melahirkan kita Perempuan hebat dan tangguh Yang biasa kita panggil Ibu Mama Bunda Mami Manda Dan Umi Iya Itulah Ibu kita Ibu Engkau selalu ada untukku Menemaniku Dalam suka dan duka Menemani hari-hari ceriaku Ibu Engkau selalu membimbingku Mengajariku untuk berakhlak mulia Dalam keseharianku Ibu Engkau bagai malaikat bagiku Engkau juga sahabat bagiku Ketulusan yang ada dalam dirimu Membuat aku bangga pada dirimu Ibu Aku selalu menyayangimu Jasamu tak akan pernah bisa terbalas olehku Namun aku akan berusaha menjadi anak kebanggaanmu Aku sayang Ibu Nah itulah teman-teman Sosok perempuan-perempuan hebat yang dapat menjadi panutan kita semua Sosok perempuan yang mandiri Kreatif Rajin sholat Sayang mama dan papa Solehah Dan Bermanfaat Untuk orang-orang di sekitar kita Karena Dunia itu adalah Perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan Adalah wanita Solehah Selamat hari perempuan sedunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton